Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu olahan tahu tempe dan juga terong kuah santan Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan juga rasanya sangat enak Cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada tempe satu papan Kemudian dipotong Kemudian saya potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman Kemudian ada tahu 2 buah Ini tahunya saya potong besar juga ya Sama saja Kemudian saya juga menggunakan terong ya Teman-teman ini saya menggunakan terongnya 3 buah Atau setara dengan 500 gram ya Lalu dipotong menjadi beberapa bagian Dan direndam di air garam supaya tidak hitam-hitam Untuk step yang selanjutnya ini saya akan membuat bumbu halusnya Ada bawang merah 5 siung Bawang putih 3 siung Kemiri 2 butir Dan ada cabai rawit 5 buah Ini untuk tingkat kebedasannya sesuai selera ya teman-teman Dan ketumbar 1 sendok teh Boleh juga menggunakan ketumbar bubuk Kunyit 1 rukas jari Cabai merah keriting 5 buah Ini sudah saya potong kecil-kecil ya teman-teman Supaya lebih mudah menghaluskannya Lalu ada garam Saya menggunakan garam kasar ya 1 sendok teh Lalu tumbuk halus bahan bumbu Ini menghaluskannya Boleh pakai blender atau chopper ya teman-teman Atau manual begini pun boleh ya Sesuai selera Dan ini setelah beberapa saat Bumbunya sudah halus Kemudian saya sisihkan Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan teflon Kemudian beri minyak secukupnya Lalu panaskan Setelah minyak panas Goreng terong yang sudah direndam Lalu ditiriskan ya teman-teman Ini waktu menggorengnya Dengan menggunakan api besar Menggoreng terongnya ini Jangan terlalu lama ya teman-teman Sebentar saja Setelah setengah matang ya Terongnya Kemudian saya angkat Lalu tiriskan Step yang selanjutnya Ini minyaknya saya kurangi ya teman-teman Ini saya menggunakan minyaknya sedikit saja Lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar Dan juga ada cabai rawit dan cabai merah Kunyit Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata Kemudian saya tambahkan serai Satu batang yang sudah digeprek Dan juga lengkuas Satu ibu jari yang sudah digeprek Daun salam Dua lembar Kemudian tumis bumbu Sampai benar-benar matang Saya tambahkan juga penyedap Setengah sendok teh Dan gula pasir Satu sendok teh Lalu saya aduk-aduk ya teman-teman Sampai tercampur merata Setelah bumbu benar-benar matang Dan mengeluarkan aroma wangi Kemudian saya Masukkan Air 200 ml Setelah beberapa saat ya teman-teman Ini airnya sudah mendidih Lalu saya masukkan Tahu dan juga tempe Diaduk ya teman-teman Supaya tahu dan tempenya Terendam dengan Bumbu atau kuah Dan juga air Kemudian tutup Supaya airnya ini cepat menyusut ya Dan ini setelah airnya menyusut Kemudian saya tambahkan santan 400 ml Ini saya menggunakan santannya Kekentalan sedang ya teman-teman Boleh juga Tambahkan cabai rawit utuh ya Ini kalau suka pedas Ditambahkan boleh Enggak juga ya Enggak apa-apa ya teman-teman Opsional Dan yang terakhir Saya tambahkan terong Yang sudah digoreng tadi ya Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar setiap video Ada notifikasinya Dan insyaallah Ada menu-menu Dan resep Untuk setiap harinya ya Dan jangan lupa Untuk di tes rasa ya teman-teman Apa yang kurang Boleh ditambahkan Gula, garam, dan penyedapnya Karena setiap orang itu Mempunyai rasa dan selera Masing-masing Dan untuk penggunaan Garamnya ya teman-teman Ini garamnya ini Ada yang terlalu asin Atau yang Tidak seberapa asin ya Boleh disesuaikan Ini setelah matang Kemudian saya angkat Lalu siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Olahan tahu, tempe, dan terong Kuah santan Membuatnya sangat mudah sekali Dan rasanya sangat enak Cocok juga buat ide menu Sehari-hari Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba Dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh